Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan persilisian itu berlanjut tanpa arah ya dok Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi Dari awal-awal sudah mengingatkan hati-hati, hati-hati kita hidup dalam sebuah negara yang tertib supaya cara perbicaranya ditata dengan baik Dari awal-awal sudah saya ingatkan, seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan minta maaf Ini apa-apaan yang begini, saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tidak saja Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya, kemudian what is next, apa berikutnya, what is to be done, bagaimana kita menyelesaikannya Apa yang harus dilakukan, yang harus dilakukan adalah proses hukum Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum, ini konstitusi kita Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys, akhirnya Rocky Gerung meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai menghina dan merendahkan Presiden Jokowi Beberapa waktu yang lalu guys Menggunakan diksi bajingan, tolol, dan pengecut saat Rocky Gerung mengkritik Presiden Jokowi Hal itulah kemudian yang membuat kegaduhan di masyarakat guys Bahkan sampai-sampai Rocky Gerung pun dilaporkan ke polisi oleh belasan relawan Jokowi Dan seperti yang saya bilang tadi guys, bahwa akhirnya Rocky Gerung pun meminta maaf atas peristiwa tersebut Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah Rocky Gerung sudah benar-benar meminta maaf kepada Presiden Jokowi Karena telah dianggap melakukan penghinaan terhadap orang nomor satu di Republik ini guys Baik, kita cari tahu nanti, namun sebelumnya yuk kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut ini Bisa dibidanakan ribuan kalau kayak gitu-itu kalau saya mau Sejak wali kota jadi gubernur, jadi presiden Itu yang namanya diejek, namanya dicemokoh, namanya dicacik, dihina sudah makanan sehari-hari Biasa, dan sebetulnya seperti itu bisa kalau saya mau bisa saja itu dibidanakan Bisa dibidanakan ribuan kalau kayak gitu-itu kalau saya mau Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya Kemudian what is next, apa berikutnya, what is to be done, bagaimana kita menyelesaikannya Apa yang harus dilakukan, yang harus dilakukan adalah proses hukum Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum, ini konstitusi kita Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, ini konstitusi Bisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya Dia masih pergi ke Cina, buat nawarin IKN Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol Eh, tulang lunak tua bangsat Kau hina presiden Republik Indonesia bajingan tolol, kau yang tolol dasar babi kau Kau tolol akibat otak kau penuh sperma karena totong kau itu sudah terlalu lama tak kau pakai Tapi baguslah kau tidak kawin Jangan sampai manusia setengah babi macam kau punya keturunan Nanti anak-anak kau cuma bisa jadi sampah peradaban di generasi mendatang Rocky Gerung dengan menghina-hina Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dengan kata-kata bajingan tolol, bajingan tolol Kalau ini dibiarkan, ini sangat bahaya Maka dari itu BKM mengingatkan kepada Rocky Gerung Jika Anda tidak minta maaf, barisan kesatria Nusantara akan mengambil langkah hukum dengan tegas Kebencian kelompok ini ke Pak Jokowi memang sulit untuk mereka sembunyikan Kebencian kelompok yang berasal dari kekalahan Pilpres 2014-2019 Seperti Rocky Gerung, Padli Jon, atau bahkan Prabowo sekalipun Sulit mereka pendam Meski Prabowo dengan susah payah berusaha main drama Seolah lebih Jokowi dari Jokowi Sekarang coba kita lihat atas kejadian bacotan Rocky Gerung merendahkan Pak Jokowi ini Mana lebih dulu bereaksi? Konten saya ini apa? Pernyataan Prabowo Prabowo yang selalu menjilat Pak Jokowi sampai basah kuyup itu Sekarang kita tunggu Apa reaksinya terhadap bacotan Rocky Gerung itu? Apakah Prabowo punya nyali untuk melempar handphone ke Rocky Gerung? Atau malah Prabowo diam? Ngumpet seperti biasanya kalau ada orang yang menghina Pak Jokowi Jilat demi elektabilitas? Nggak serta-merta mau bersimbah keringat melindungi Pak Jokowi? Ya sejatinya Prabowo memang tidak benar-benar menyukai Pak Jokowi Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan persilisian itu berlanjut tanpa arah itu Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi Saya dari awal-awal sudah mengingatkan hati-hati, hati-hati Kita hidup dalam sebuah negara yang tertib Supaya cara perbicaranya ditata dengan baik Kan dari awal-awal sudah saya ingatkan Seenaknya berbuat sesuatu Setelah polisi melakukan tindakan Minta maaf Ini apa-apa Saya sudah samakan kepada Pak Jokowi Jangan lagi ada maaf Tindak saja Dia marah juga tuh Kenapa Pak Muldok itu pejabat publik Yang mestinya dengan dingin Saya akan pasang badan Kayak pleman itu Tindak saja Kalau itu nanti diberi maaf Makin gak tertib negara ini Nyata-nyata salah Tindak Agar tidak sembarangan kita bernegara ini Ada tata keramanya Ada hukumnya Ada apa itu Aturan-aturannya Jadi poin saya adalah sekali lagi Saya minta maaf Karena peristiwa itu Membuat persilisian ini Makin menjadi-jadi Itu intinya Dan tentu ini berbahaya Dipandang sebagai orang pintar Cerdas Kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya Ngata-ngatain pemimpin Dengan kata-kata yang sangat buruk Lalu setelah itu Dia coba untuk Menjustifikasi Ucapannya yang buruk Kalau menurut saya Yang bersangkutan itu Mengalami masalah mental Rocky Gerung Anda kalau kritik Yang sopan dong Oke Jadi Yang dilakukan Pak Presiden itu Dumu Kalau menurut saya Yang bersangkutan itu Mengalami masalah mental Nah Ini contoh tidak baik Jadi poin saya adalah Sekali lagi Saya garis boi Saya minta maaf Karena Peristiwa itu Membuat perselisian ini Makin menjadi-jadi Itu intinya Dan tentu ini berbahaya Pertanyaan saya minta maaf pada siapa? Saya minta maaf pada orang yang tersinggung Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan Lo ucapan saya bukan pada relawan Saya tidak bilang relawannya bajingan Saya bilang persenjukan bajingan Nah kamu tidak logiknya itu Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol Ya kalau menurut saya Yang bersangkutan itu Mengalami masalah mental Nah Ini contoh tidak baik Kalau orang Menghina-hina pemimpin negara Sejatinya Mencerminkan Sosok manusia itu Bahwa dia adalah seorang pembak Prokigerung misalnya Pernyataan Yang diungkapkan Sebagai Bajingan yang tolol Itu sudah di luar batas kewajaran Siapa bilang setelah Jokowi tidak jadi presiden Bukan siapa-siapa Bukan siapa-siapa Justru Sesudah Sepuluh tahun Pak Jokowi Berbuat banyak Untuk Indonesia Hasil kerja nyatanya Dapat dirasakan Di tengah-tengah masyarakat Beliau sungguh Dicintai oleh Seluruh bangsa kita Setelah Jokowi Tidak lagi menjadi presiden pun Masyarakat Indonesia Akan tetap setia Dan siap menjadi tameng Bagi Pak Jokowi Dan keluarganya Kalau berbicara Tentang Rokigerung Siapa Rokigerung ini Cuma ngaku-ngaku akademisi Dan intelektual Tapi Ucapannya lebih busuk Dari orang jahat Sekalipun Dia cari makan disini Hidup di Indonesia Memperoleh Rezekinya di Indonesia Melakukan segala sesuatu Di bumi pertiwi ini Menghina pemimpin negara Seperti itu Merupakan Sinyal Bahwa akal pikiran Dan jiwanya Tidak beres Ya guys Seperti yang saya bilang tadi Bahwa Ramai di media sosial Yang membahas Rokigerung Akhirnya meminta maaf Atas pernyataannya kemarin Yang mengatakan Bajingan tolol Dan pengecut Kepada Presiden Jokowi Ternyata guys Kalau kalian simak Baik-baik Video permintaan maaf Rokigerung tersebut Di dalam video tersebut Rokigerung Sama sekali Tidak pernah mengatakan Bahwa Dia meminta maaf Kepada Presiden Jokowi Guys Jadi Kalau Kalian berpikir Bahwa Rokigerung Sudah meminta maaf Kepada Presiden Jokowi Maka Kalian Salah guys Lalu Kepada siapa Apakah Rokigerung tersebut Meminta maaf Nah Untuk mengetahui Hal tersebut guys Kalian harus simak lagi Videonya dengan Baik-baik Pada saat Dia memberikan Klarifikasinya Dan Karena video tersebut Durasinya Sangat panjang Jadi Jadi Tidak mungkin Saya bahas disini Satu persatu guys Tapi Pada intinya Di dalam Klarifikasinya Ada beberapa Poin Yang Disampaikan Oleh Rokigerung Dan yang paling menarik Menurut saya adalah Poin yang Pertama guys Pada poin Pertama tersebut Rokigerung Menyampaikan Permintaan Maaf Dia meminta maaf Terkait polemik Yang terjadi Yang Diakibatkan Atas ucapannya Yang kemudian Dianggap telah Menghina Presiden Jokowi Beberapa waktu Yang lalu Nah yang menarik Adalah Pada saat Yang bersamaan Rokigerung Juga menegaskan Bahwa Permintaan Maaf tersebut Tidak ditujukan Kepada Presiden Jokowi Dengan kata lain Rokigerung Tidak meminta maaf Kepada Presiden Jokowi Selain itu guys Rokigerung Juga menegaskan Bahwa Dirinya Tidak meminta maaf Kepada PDIP Maupun Kepada Relawan Jokowi Jadi Intinya guys Permintaan maaf Yang dilakukan Oleh Rokigerung Kemarin Hanya Terkait Karena Telah Menyebabkan Perselisihan Dan Kegaduhan Di dalam masyarakat Atas Pernyataan Yang dianggap Telah menghina Presiden Jokowi Dan Kalau dilihat Di poin-poin Berikutnya guys Rokigerung Juga mengatakan Bahwa Dia tidak Merasa bersalah Kepada Presiden Jokowi Meskipun Telah mengatakan Bajingan Tolol Dan Pengecut Karena Menurut Rokigerung Pernyataan tersebut Adalah Bentuk Kritik Bukan Bentuk Penghinaan Atau Merendahkan Presiden Jokowi Dan terakhir Rokigerung Juga menegaskan Bahwa Dia Tidak akan Berhenti Bersuara Dan Terus Akan Melakukan Kritik Terhadap Pemerintah Ya guys Itulah Intinya Atas Klarifikasi Dan Permintaan Maaf Yang dilakukan Oleh Rokigerung Kemarin Oke guys Sekian dulu Video kali ini Dan Terima kasih